Baik saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kedua. Serta nanti ada materi yang sangat luar biasa, diantaranya adalah Dr. Senteri Sperial, MPDT yaitu selaku mentor guru juara, dan terlalu juga di sini nanti akan juga ada Bu Fitri Gusti Ayu, M.Kom ya, finalis Aktegi Inovasi Pembelajaran Nasional, Pemdantik level 4 berbagi dari Kemendikbud. Dan juga besok mungkin juga ada Bapak Ujang Sereuti MPD Kepala Sekolah SMA 2 Solok atau Juara Harapan nanti. Baik, materi yang akan dibahas selama tiga hari nanti, yaitu kemarin sudah membahas mengenai era kurikulum merdeka dan macam-macam KTI Nobel. Untuk hari ini nanti akan membahas mengenai tema dan jujur KTI, Nobel Makalah atau Best Practice ya, Bidang Membelajaran Kurikulum Merdeka. Intinya semangat semua ke Bapak dan Ibu Guru Hebat Santara. Baik, izinkan saya menyapa ya, Bapak dan Ibu Guru Hebat Santara yang sudah bergabung, baik melalui virtual meeting Zoom dan juga live YouTube streaming ya, di channel YouTube Guru Juara. Baik, biar kondusif, biar nantinya juga nggak terlalu risik ya. Mungkin nanti saya izin menyampaikan ketika saya tanya, silahkan diketikan di kolom chat di kolom chat Gimana kabar Bapak dari Ibu Guru Hebat Santara semua. Oke, biar kondusif, silahkan bisa chat di kolom komentar kemarin sudah mengetikan semangat Mas Hadid. Kalau sekarang saya pengennya masih membara Mas Hadid juga ya. Yuk, silahkan diketikan di kolom chat, saya absen dulu yuk siapa aja nih yang sudah hadir. Oke, sudah banyak nih. Oke, saya nggak bisa baca banyak ada Bu Yumi, bagus. Oke, luar biasa sekali. Semuanya hadir-hadir, hadir. Semangat kembaraan Mas Hadid. Oke. Sepertinya semua sudah semangat. Luar biasa, teman-teman siap untuk menerima sharing dengan materi kegiatan yang sangat luar biasa. Kemarin ada Bapak Ferial. Nanti juga beliau akan ditemani oleh teman-teman lagi. Siapakah beliau? Oke, nanti kita akan kenalan lebih lengkap. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru Ibadah Santara semua yang telah bergabung. Semoga kegiatan hari ini berjalan sukses dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin Bapak dan Ibu Guru Ibadah Santara bertanya pada nanti, biasanya ya, apakah ada link absen atau mungkin ada materi yang akan di-share? Oke, saya akan menyampaikan jangan khawatir Bapak dan Ibu Guru Ibadah Santara semua. Untuk di-absensi nanti akan di-share di akhir diskusi nanti. Dan untuk materi pasti akan bisa di grup telegramnya masing-masing itu ya. baik untuk menyampaikan juga untuk menghebat waktu supaya nanti lebih maksimal dalam menyampaikan materinya. Intinya nanti untuk sesi pertanyaan akan menyesuaikan setelah materi menyampaikan materinya. Ketika waktu memungkinkan berarti akan banyak untuk sesi diskusinya seperti itu. Oke ya, baik pastinya Bapak dan Ibu Guru Ibadah Santara sudah tidak sabar lagi untuk segera mulai kegiatannya. Sebelum kita mulai kegiatan di-clad, oleh karena itu kita harus tahu selama materi kita yang akan mendampingi Bapak varial bentuknya. Baik, saya akan membacakan CV para sumber kita yang kedua yaitu, baik saya akan share screen dengan mudah-mudahan. Baik, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu Guru Ibadah Santara semua. Oke, saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau adalah Ibu Fitri Gustihanu, S.com. Beliau sekarang instansinya yaitu di-S.M.K. dari 3 Padang. Dan beliau kelahiran dari Solok 18 Agustus 1977. Tepat satu hari setelah kemerdekaan. Tanggalnya, sama-sama. Dan untuk nomor HP beliau bisa menghubungi di 0812-667-478-91. Dan untuk ketika Bapak dan Ibu Guru Ibadah Santara ingin menghubungi via email pun bisa dengan ini ya, menuliskan alamat URL beliau yaitu di fdaok.gmail.com dan juga untuk pendidikan terakhir beliau yaitu di S2 Magister Komputer di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia YPTK Padang. Dan untuk prestasi beliau yaitu di, banyak sekali ya di sini mungkin saya membacakan dua yaitu peningkatan kompetensi guru dalam belajaran berbasis TIK, Pemda TIK, level 3 kreasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga finalis wabah inovasi belajaran bagi guru pendidikan menengah. Baik ya Bapak dari Bukur Ibadah Santara jangan coret-coret ya biar nantinya juga layarnya juga terlihat dengan jelas. Oke Bapak Anang mungkin di sini ya. Coret-coret ya. Oke saya membacakan lagi untuk pengalaman beliau. Ini ada instruktur di Labor Komputer Fakultas Adap yaitu N.I. Mambojo tahun 2002 sampai dengan sekarang ini juga beliau menjadi guru TKJ Semraken 3 Padang tahun 2021 sampai dengan sekarang itu yang terbaru dari Bukur Iyal. Sangat luar biasa sekali CV dari Ibu Fitri ya yang nantinya akan membersamai Bapak Faryal dalam penyampaian materi pada seri hari ini. Baik, untuk mempersimpan waktu saja baik disini konfirmasi apakah Bapak Faryal dan Ibu Fitri sudah hadir pada virtual meeting kali ini. Monggo bisa diambil terlebih dahulu. Belum bisa ya Pak? Oke. Bukur Fitri juga. Oke. Sudah hadir nih Mas Hadid. Baik. Bukur Fitri apakah sudah hadir? Sudah Pak. Sudah Mas. Baik, terima kasih Bapak Faryal dan Ibu Fitri. Gimana Bapak dan Ibu sudah sinyalnya aman kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Sekiranya bagaimana kabar Bapak Faryal dan Ibu Fitri pada seri hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat juga. Super membaran nih. Alhamdulillah. Halo Ibu Fitri bagaimana? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Bapak Faryal dan juga Ibu Fitri tentunya. Baik ya. Tidak perlu penjelasan panjang dari lebar lagi dari saya. Baik dipersilakan kepada Bapak Faryal dan juga Ibu Fitri untuk memulai penyampaian materinya. Waktu sudah layar saya persilahkan. Monggo Bapak dan Ibu. Oke saya dulu ya Ibu Fitri. Silahkan Pak. Oke. Kira-kira sudah bisa muncul ya? Sudah Bapak aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama sekali mari kita memencapkan puji dan syukur kepada Allah yang makasah yang mana pada hari ini sore hari ini Alhamdulillah kita masih diberikan rahmat dan kurnia sehingga insya Allah dapat mengikuti acara hari kedua kita desain dan implementasi karya tulis inovatif dalam kurikulum merdeka baik untuk lomba. Baik untuk lomba maupun naik pangkat. Selanjutnya salam dan salam kita persembahkan kepada junjung kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah ke alam penuh teknologi di landasi iman dan tegwa. yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran tim guru juara kemudian yang sama-sama kita panggakan juga itu Mas Adit yang selalu mengumparkan bara motivasi kita semua. Kemudian juga kepada Bu Fitri yang menampingi kita pada hari ini dan juga yang sangat membahagiakan kami adalah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang juga ikut membara semangatnya. Semuanya membara dan kami juga termotivasi membara istilahnya berbagi untuk kita semua. Baik Bapak Ibu tanpa memperpanjang muka timah pada kesempatan hari ini hari kedua kita akan mencoba membahas memilih tema lahirkan ide ciptakan judul dan nanti kita akan mencoba juga membahas sedikit bagaimana itu membuat makalah best practice dan langsung nantinya dilanjutkan oleh Bu Fitri melihatkan contoh nyata kira-kira seperti apa itu istilahnya karyat tulis Ibu Nobel yang sudah bisa dikatakan menjadi juara menjadi finalis dan barangkali nantinya pada hari ini itu dibuat dalam bentuk makalah best practice Baik Bapak Ibu Guru Hebat Mesantara kita mulai kalau berdasarkan produk digital kita peta kedudukan kita itu pada hari ini itu adalah yang kedua itu memilih tema dan judul tapi nanti juga kita kaitkan juga nanti bagaimana tuh menulis KTI best practice jadi nantinya kalau secara utuh ini memang ada pada produk digital dan pendampingan penampingan kita yang akan kita langsanakan pada beberapa hari mendatang Baik Bapak Ibu Guru Hebat Mesantara kita mulai step by step KTI Nobel secara umum kegiatan kita pada hari ini diharapkan kita semua mampu menjelaskan cara memilih tema KTI Nobel dari tema ini nantinya ide judul untuk KTI Nobel kita nah kemudian dari judul nanti kita terapkanlah menjadi makalah atau best practice sesuai dengan ketentuan penulisan KTI apik karya tulis ilmiah asli perlu ilmiah konsisten baik ya Bapak Ibu Guru Hebat Mesantara barangkali nantinya Bapak Ibu akan diberikan e-book buku rahasia dan kunci sukses inovatrik mudah membuat karya tulis inovasi pembelajaran jadi walaupun dalam e-book nanti Bapak Ibu bisa print bawa aja ke tempat fotokopi tolong dicetak seperti buku ini jadi peserta-peserta dikelat kita yang sebelumnya yang lebih nyaman berupa buku ya langsung dibawa ke tempat fotokopi dan mereka bisa menjadikan seperti buku ini jadi dalam buku itu yang pertama ada beberapa materi yang kita bahas bagaimana itu yang pertama sekali itu kita pahami tema ciptakan judul sebab kalau kita mengikuti lomba-lomba itu ada tema-tema yang diusung berdasarkan kondisi-kondisi yang lagi ngetrend kita lihat kunci pertama biasanya itu kalau memang lomba-lomba itu bisa saja terkait membuat alat pembelajaran alat praktikum media pembelajaran nah jadi sesuai dengan prinsip inovasi maka karya tulis bukan kita katakan dulu media pembelajaran alat praktikum yang kita buat itu harus ada unsur kebaharuannya kita lihat ini ada salah satu contoh finalis juga pada tahun 2016 dimana dari hasil medianya itu dijadikan KTI Innovel atau KTI Inovasi dimana dia memberikan judul pengembangan media kacamata kardus virtual reality 3D pada pembelajaran mikrobiologi untuk meningkatkan hasil belajar jadi sebenarnya inovasi awalnya itu adalah membuat kacamata kardus virtual disini dikatakan reality 3D 3D dimensi dimana untuk nantinya digunakan pada pembelajaran mikrobiologi tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa jadi kebaharuan yang dia buat itu bisa saja itu menggunakan media kardus bekas kacamata kardus ini salah satu contoh dalam hal ini kita garas dibawahi adanya unsur modifikasi kebaruan setelah mampu memecahkan persoalan dan pembelajaran ini persoalan pembelajarannya adalah tentang hasil belajar siswa dalam hal ini yang diatasi adalah bagaimana nanti meningkatkan hasil belajar siswa kita lihat contoh yang kedua contoh kedua kalau tadi itu media sekarang bagaimana kalau kita membuat suatu model pembelajaran kalau terkait dengan model pembelajaran maka kita harus mencari berbagai apa istilahnya berbagai kajian-kajian teori atau teori pendukung dan kita berikan juga alasan-alasannya dalam hal ini salah satu contoh sederhana yang membawa kami ke finalis tahun 2013 dulu namanya adalah lomba keberhasilan guru tahun 2013 itu pengaruh model pembelajaran PIN ATM terhadap hasil belajar KD membaca skema rangkaian elektronika siswa kelas 11 DAV SMK Negeri 2 Solo di sini ATM ini bukan amati tiru dan memodifikasi itu bukan tetapi di sini awalnya adalah ATM itu kan apa kalau istilahnya kita itu kan tempat mengambil uang secara otomatis otomatis anjungan tunai mandiri tetapi dalam prinsip pembelajaran nanti dijelaskan yang dikatakan PIN ATM itu adalah arahkan tayangkan membimbing nah itu dari segi guru sedangkan dari segi siswa itu adalah amati temukan dan memaparkan nah jadi dengan sistem apa istilahnya dengan seperti ini istilahnya yang sebelumnya ATM itu adalah tempat mengambil uang kita menekuasi menjadi sintak pembelajaran dengan polanya dari guru arahkan tayangkan memimbing sedangkan siswa amati temukan memaparkan dan disini ada apa pengaruh model penelajaran PIN ATM PIN ATM ini ada semacam angka-angka kalau bapak ibu guru hebat pernah mempelajari itu apa istilahnya model penelajaran number together istilahnya ada kita berikan nomor-nomor nanti nomor-nomor itu kita jadikan apakah bisa saja bahasan-bahasan masalah atau soal-soal dan lain-lain disini kalau kami sampaikan PIN ATM ini adalah modifikasi daripada number together jadi memang diberikan semacam angka-angka PIN-PIN itulah nantinya PIN-PIN itulah yang nantinya yang diarahkan nanti siswa untuk mengamati dan menemukan dan memaparkan ini secara umum nantinya secara lengkap bagaimana itu apa bentuk karya tulisnya ada dalam e-book kita ini nah jadi kita lihat dulu bahwa kunci kedua itu adalah judul yang kita buat itu harus ada apa istilahnya inovasi kita atau unsur kebaruan tetapi harus ada alasan kita nah jadi alasannya sini kalau ini PIN ATM tadi adalah otomatis anjungan tunai meniri tetapi kita jadikan seperti ini ini istilahnya semacam inovasi kita dari segi guru dan segi siswa dan juga mungkin Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara ATM yang lain juga banyak beradar baik kita lanjutkan dulu kemudian kita kita mengusahakan judul itu adalah judul yang menarik dan unik nah ini yang kami prioritaskan apa istilahnya kalau kita mengikuti lomba-lomba memang kita harus mengusahakan judul kita itu menarik dan unik salah satu yang sering membawa kami itu untuk masuk nominasi dan finalis dan kita melihat juga kawan-kawan yang lain di seluruh Indonesia itu adalah dengan jurus menggunakan akronim singkatan singkatan ini mengacu kepada kata-kata yang sudah ada atau istilah baru mungkin juga boleh juga rada-rada aneh kalau menggunakan istilah yang sudah ada harus berbeda artinya sebagai salah satu ciri karya karya tulis inovatif kita seperti yang ATM sebelumnya tapi yang ini adalah super jadi ini yang ini juga mengantarkan kami sebagai nominasi pada tahun 2016 dimana judul yang diangkat waktu itu adalah penerapan model pembelajaran super berbasis ponsel pada kompetensi teknik audio video kelas 10 TAV di SMK Degeri 2 Solo mungkin pada hari kemarin kita singgung sedikit jadi super dalam hal ini kalau dalam akronim singkatan kalau dalam bahasa siar-hari kan super itu berarti hebat atau lebih unggul sedangkan dalam KTI ini dalam model pembelajaran itu kan ada sintaknya sintaknya yaitu skenario unjuk aksi perekaman edit reply atau tayang ulang jadi selainnya seperti yang kami sampaikan kemarin itu siswa dengan gaya belajar berbeda membuat satu projek yang dimana hasilnya itu nanti yang diajadikan sumber pembelajarannya menggunakan ponsel pada saat itu hp atau ponsel menjadi masalah karena adanya temuan-temuan penyalahgunaan penyalahgunaan dan kita jelaskan juga kemarin sudah kami jelaskan sedikit bahwa sebenarnya teknologi ponsel itu bisa kita ibaratkan pisau dengan dua sisi satu sisinya yang bisa ada yang satu positif dan negatif jadi kita mengatakan bagaimana kita mengoptimalkan sisi positifnya nah ini yang kita apa kita singgung dalam karya tulis ini nah jadi karena hari ini kita masih terkait konteks judul jadi yang kita perhatikan bahwa judul kita itu menarik dan unik nah jadi salah satunya bisa kita menggunakan akronim akronim seperti ini baik Bapak Ibu Gurih Bapak Nusantara kita batasi judul tentang judulnya ini kemudian kami lihat lagi kawan-kawan yang menjuari nasional itu menciptakan judul terkait tren tren game waktu itu game dan juga malah bisa saja game tradisional nah ini salah satu contohnya itu karya Pak Abdul Sukur TSPD MPD finalis Nobel 2015 guru SD Negeri 129 Batu Lampa karya tulisnya itu adalah perkalian halang lurus untuk mempermain operasi hitung perkalian siswa kelas 2D SD Negeri nomor 129 Batu Lampa Sinjai jadi permainan halang lurus itu adalah permainan tradisional di daerah Batu Lampa nah itu yang diatrapkan menjadi apa menjadi karya tulis inovasinya dalam pembelajaran operasi hitung nah jadi Bapak Ibu Gurebat Nusantara untuk memenangkan lomba-lomba atau bisa sampai nominasi itu bukan bukan selalu yang canggih-canggih yang sederhana pun juga bisa ini salah satu contohnya permainan halang lurus permainan tradisional diterapkan ke permainan ke pembelajaran matematik dalam hal ini adalah operasi hitung nah Bapak Ibu Gurebat Nusantara kunci yang ketiga kita seterapkan tren pembelajaran berbasis internet ini sebelum itu belum ada istilahnya pandemi nah jadi menggunakan media sosial bisa saja Facebook bisa WA bisa lain sekarang pun dengan penerapan kuruk-kuruk Merdeka Bapak Ibu juga bisa sebenarnya masih menerapkan pembelajaran berdasarkan media sosial karena media sosial ini kan sudah berkembang yang berbasis video ada TikTok dan lain-lainnya ada broadcast misalnya itu bisa kita kembangkan yang baru-baru seperti itu bisa kita kembangkan nah sebagai contoh itu yang berbasis Facebook itu pada tahun 2003 waktu itu termasuk apa juga ya termasuk finalis kalau tidak salah kami dulu itu yang berjudul itu meningkatkan hasil belajar melalui step rekons siswa kelas 8B SMPN1 Pecangan tahun 2012-2013 dengan strategi workshop writing melalui media Facebook nah ini adalah KTI dari Bapak Dr. Randis Bambang Joko jadi bagaimana Facebook yang digunakan sebelumnya untuk interaksi apa ya selain pertemanan sekarang dimanfaatkan untuk media pembelajaran nah barangkali mungkin tinggal kita menyusun selainnya memfokuskan dalam karakteris sebelumnya itu bagaimana Facebook yang sebelumnya sebagai media pesisal kita manfaatkan sebagai media pembelajaran kemudian juga ada contoh yang kedua yaitu WA ini dari guru SMA Negeri Dua Solo ini juga yang masuk nominasi Nobel tahun 2018 dimana judulnya itu adalah Pemberdayaan Ruja Miranda dan Gaster berbasis WA untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar fisika kelas 10 IPA 2 SMA Negeri Dua Solo kami sampaikan juga ini karena kebetulan waktu itu yang Ibu Eli itu juga mempresentasikan pada forum MGMP kebetulan kami waktu itu adalah ketua MGMP Kota Solo kami ketahui bahwa yang dikatakan Ruja Miranda itu rupanya adalah guru remaja mitra ganda jadi dia sudah menggunakan singkatan dikatakan Ruja Miranda itu ada guru remaja mitra ganda itu seperti tutor sebaya jadi nampak oleh kita semua yang sebelumnya tutor sebaya itu sudah umum dimodifikasi oleh Bu Eli Deswita menjadi Ruja Miranda apa itu Miranda mitra ganda mitra ganda jadi dia juga menggunakan singkatan mitra ganda mitra guru membantu kawan-kawannya dalam pembelajaran mitra siswa itu membantu kawan-kawannya dalam proses pembelajaran dan gaster juga apa gaster itu adalah penugasan terstruktur jadi nampak oleh Bapak Ibu Sumagur hebat atau kita semua dengan menggunakan singkatan-singkatan kemudian kita tambahkan lagi yang biasanya digunakan untuk media sosial kita masukkan kepada judul kita maka judul kita menjadi unik dan menarik dan minimal kita itu bisa menjadi nominasi nominasi itu kan istilahnya tinggal finalnya aja lagi yang jelas kalau kita nominasi kita sudah diundang diberikan transportasi diberikan akomodasi segalanya jadi naik pesawat misalnya kebogor dan kemudian juga kesempatan liburan jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara ada beberapa kunci sudah tiga kunci kita lihat lagi kunci keempat kunci keempat ini itu ahlinya adalah Bu Fitri ini kaitkan dengan tren pemanfaatan TIK aplikasi komputer pembelajaran berbasis learning jadi Bu Fitri ini memang pada tahun 2015 sampai seterusnya itu sering kami sama-sama itu mengikuti sama-sama nominasi karena ada juga yang jadi finalis itu dan biasanya kami memang dari MGMP kami di Kota Solo SMK itu mempresentasikan dulu jadi yang kami contohkan ini bukan pada contoh ini belum karya Bu Fitri nanti karya Bu Fitri yang lengkap kita lihat nanti jadi trend pemanfaatan TIK aplikasi komputer atau bisa saja pembelajaran berbasis learning kalau sekarang kan sudah berkembang jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang sudah ada Bapak Ibu terapkan itu bisa kita tulis menjadi KTI Innovel kita lihat contohnya pemantematan aplikasi komputer karya Adela Feranti SPD Guru SLN Negeri 1 Seluma jadi ini memang apa yang kami tulis ini yang lama-lama karena buku ini ditulisnya juga tahun 2000 berapa dulu tuh 2015 atau berapa dulu 2019 jadi waktu itu merujuk yang lama-lama salah satu contohnya adalah pemanfaatan window movie marker dan tutup botol untuk membantu anak tunda ruku dalam bahasa isarat jadi aplikasi window movie dimanfaatkan dan juga dimanfaatkan tutup botol jadi intinya disini inovasinya adalah memanfaatkan TIK baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara ini ada beberapa contoh kalau dalam e-book kita dalam buku ini ada ratusan contoh yang dapat Bapak Ibu lihat mulai di tingkat PAUD SD SLTP dan SLTA kita lihat beberapa contoh yang pertama itu adalah pengembangan model pembelajaran berbasis alam untuk meningkatkan kualitas proses belajar anak usia dini nah ini berupa pengembangan nih ini dari Ibu Betty Yulia kepala PAUD Surya Pelangi alam Monogiri kemudian juga ada pembuatan aplikasi EPKO nah ini digunakan sikatan EPKO itu adalah Electronic Book Collection nah ini berbasis web juga ini nah ini bila-bila Bapak Ahmad Suryadi SPD SMP Negeri 6 Lebakang Lab School Universitas Negeri Makassar kemudian juga ada meningkatkan speaking skill siswa menggunakan media twin card nah ini media kartu dengan teknik permainan jadi berbasis permainan kartu kemudian juga ada lagi contohnya mempermudah operasi hidungan bilang 6 bulat dengan menggunakan tarser pada siswa kelas 6 khusus Jeneponto Kabupaten Jenepoto jadi ini ada juga sejenis tarser kemudian ini contoh yang lainnya media TV sampah berintegrasi One Student to be J Presenter ini kan model pembelajar nih One Student to be J Presenter ditambahkan nanti TV sampahnya kemudian Pak Kelo Pak Kelo media pembelajaran praktek berbasis budaya lokal praktek berbasis budaya lokal kepotensi praktek sistem kemudian pemanfaatan window movie sudah tadi kemudian ada lagi rancang bangun portal online untuk guru jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara itu banyak sekali judul-judul contohnya pada buku ini kami sampaikan pada ibu kita ada seratusan dan juga pada produk digital kita juga ada seratusan contoh naska-naska finalis yang dibagikan oleh kawan-kawan sama-sama peserta mereka memang finalis-finalis itu tidak pelit kita minta dikasih aja sudah kami kumpulkan dan insya Allah mereka sudah mengizinkan kita untuk mempelajarinya bukan untuk mempelajarinya ya Bapak Ibu baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara kita singgung sedikit-sedikit kita singgung pula nanti pada kesempatan ini bagaimana cara membuat makalah best practice jadi kebanyakan kita itu membuat apakah nanti berupa apa penelitian pengembangan penelitian eksperimen atau penelitian tindakan kelas sebenarnya bisa ditulis menjadi makalah best practice karena banyak sekali lomba-lomba itu yang istilahnya lomba-lomba terkait pembuatan makalah best practice baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara pada kesempatan ini kita singgung dulu sedikit-sedikit yang inti-intinya jadi kita sama-sama sudah mengetahui best practice itu adalah pengalaman terbaik pengalaman terbaik apa keberhasilan keberhasilan melaksanakan tugas jadi bukan tugas pembelajaran saja intrakukuler saja kokukuler bisa juga ekstrakukuler dan lain-lainnya terkait bidang pendidikan dan pembelajaran kemudian tentu saja pengalaman terbaik kita itu adalah mengatasi berbagai masalah dalam lingkungan tertentu kalau kita dalam lingkungan kelas kita boleh lingkungan sekolah boleh dan lingkungan pendidikan boleh kemudian ada berapa ahli yang mengatakan bukanlah penelitian jadi ini bukanlah penelitian tetapi kalau kita ada data berarti kita memang memunculkan data awal kita data akhir kita jadi kita lihat bukanlah penelitian ini tidak seluruhnya tapi sebagian besar itu mengatakan ini adalah bukan penelitian kita ikuti yang seperti ini bahwa menang best practice itu bukanlah penelitian baik bapak ibu gurih banusantara kita masuk bagaimana langkah-langkah umum menulis makalah best practice yang pertama sekali kita hamrus merumuskan pokok persoalan dengan adanya pokok persoalan ini kita carilah alternatif pemecahannya jadi dulu nampak persoalannya kira-kira ini alternatif pemecahannya kalau sudah seperti itu kita bentuklah judul yang sesuai kita gunakan kunci-kunci yang tadi ya bapak ibu gurih panusantara kan ada beberapa kunci tadinya kalau masih lupa usah kita memiliki ad book ini baik kemudian kalau sudah ada judul yang sesuai kita buat kerangka karangannya sudah ada kerangka karangannya kita lanjut cari teori yang relevan relevan dengan judul kita yang sederhananya nah kemudian kita kembangkan kerangkanya kita kalimatkan gagasannya kalau sudah oke nanti kita koreksi dan kita revisi kita lihat ya bapak ibu guru hebanusantara triknya ini ada trik trik mudah yang kami sampaikan yang pertama itu kita kan tadi merumuskan permasalahan dan alternatif pemecahannya nah jadi sini kita buat tiga kolom nah ini kebetulan kolomnya karena presentasinya terhilang tapi itu tidak menjadi persoalan kolom yang pertama itu adalah mata pelajaran dan satuan pendidikan kalau kami biasanya itu kepada rekan-rekan guru sewaktu berbagi kita jadikan saya pola dokter 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 mengobati penyakit dokter menyebabati penyakit jelas ada pasiennya kita ini identifikasi pasien kemudian ada penyakitnya kemudian ada obatnya nah jadi identifikasi penyakit itu maksudnya adalah mata pelajarannya dan satuan pendidikannya kemudian penyakit itu maksudnya pokok persoalan atau masalahnya apa nah obat itu maksudnya adalah alternatif pemecahan kita kalau ini kita masukkan ketiga kolom ini sudah terangkum itu akan sangat membantu kita mulai dari membuat topik membuat judul dan kita bisa mendudukkan masalahnya kira-kira seperti ini jadi istilahnya itulah akan kita memudahkan kita merumusan masalah tanpa seperti ini kita ngambang ini berdasarkan pengalaman praktis kami seperti ini kita contohkan ini dulu ini salah satu inovasi kami tapi tidak diikutkan lomba tidak boleh lagi oleh kepala sekolah ngikut lomba yang pada pelajaran kami itu adalah mata pelajaran simulasi komunikasi digital simkodik teknik elektronika SMK negri 2 solo oke persoalannya atau masalahnya atau katakan penyakitnya adalah rendahnya minat dan aktivitas belajar jadi ini penyakit masalahnya ini minat dan aktivitas belajar menyebabkan learning loss jadi dulu ada istilahnya populer learning loss pada shift model pembelajaran simkodik jadi pada masa pandemi itu kan ada shift model pembelajaran bergantian kemudian apa alternatifnya alternatifnya adalah strategi namah sepadang loh kok strateginya nasi makan gak nyambung nih disinilah letak uniknya jadi nanti apa yang dikatakan arah mas sepadang itu itu akan kita tulis di latar belakangnya jadi kita lihat dulu kita belum apa itu judulnya itu belum kita bahas jadi kita sudah mengelompokkan yang pertama itu adalah identifikasi pasiennya itu adalah mata pelajaran dan satuan pendidikannya kemudian pada kolom kedua adalah masalah atau penyakitnya atau pokok persoalannya kemudian pada kolom yang ketiga itu adalah alternatif perecahannya atau obatnya kalau kita lihat sudah kita lihat pada kolom ini kita bisa kalau ini topiknya adalah pembelajaran simkodik dengan strategi ini obatnya mas padang untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar mengatasi learning loss pembelajaran ini topiknya kalau masalah judulnya nanti bisa saja kita kembangkan kalau kita sudah dapat topiknya tentu kita buat rumusan masalahnya akhirnya masalahnya itu bagaimana masalahnya itulah yang akan kita tuangkan nanti dalam KTI kita tentu saja masalahnya sekarang kalau topiknya tadi adalah pembelajaran simkodik dengan strategi ramas padang untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar mengatasi learning loss pembelajaran masalahnya yang akan kita bahas yang akan kita kupas dalam KTI kita bagaimana yang pertama prosedur strategi ramas padang itu yang dapat diterapkan ini dapat seberusnya ini untuk meningkatkan minat dan hasil belajar model pembelajaran simkodik teknik elektronika SMK di KTI 2 Solo nah itu masalahnya kalau sudah ada rumusan masalah itu yang kita uraikan itu yang kita kembangkan menjadi karya tulis inovatif nah ini Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara itu salah satu memudahkan kita membuat karya tulis ilmiah KTI inovil kemudian ada juga cara yang kedua cara yang kedua yaitu adalah mungkin tadi ada tahapan-tahapannya ya tahapan-tahapannya tadi baru yang kami sampaikan jadi kita tahapan pertama merumuskan pokok persoalan dan alternatif pembedahan kemudian dari yang tadi sudah kita rumuskan pokok permasalahan kita carikan kita susun judul yang sesuai Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara ini kami dapatkan dari apa dari narasumber nasumber saat mengikuti diklat-diklat nasional BIMTEK BIMTEK penelusan jadi saat kita mengikuti lomba KTI Nobel itu ada semacam diklatnya pelatihannya oleh Bapak Ibu dosen perkulian tinggi ternama itu jadi beliau menyatakan bahwa kalau kita membentuk judul itu adalah mencerminkan isi mencerminkan isinya apa kemudian berupa pernyataan kemudian yang perlu kita garis bawah juga idealnya suku katanya adalah 14 sampai 20 kata itu idealnya kita usahakan kemudian menarik unik tidak bombatis jadi bombatis ini kan semacam apa namanya bombatis atau semacam apa tidak mungkin tercapai kalau tidak salah kita lihat disini jadi dari rumusan masalah tadi dan alternatif pemecahan sebelumnya judul yang kita angkat itu adalah strategi ramah padang mengatasi learning loss dan meningkatkan motivasi pelajar simkodik kelas 10 TAP1 SMK 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 isinya apa ini mencerminkan isi bahwa karya tulis ini berupa berisikan strategi ramah padang untuk mengatasi permasalahan learning loss permasalahan learning loss dan permajalan dan juga untuk meningkatkan motivasi belajar mata pelajaran simkodik di kelas 10 TAP1 SMK ini terkait dari beberapa komponen-komponen untuk membuntu judul baik bapak ibu guru hebat nosantara kita lanjut sedikit-sedikit aja kemudian alternatif lain nah ini alternatif lain yang kita kembangkan jadi kita bisa membuat makalah best practice itu kita juga buat 3 kolom 3 kolom ini kita buat kolom yang pertama itu adalah permasalahan yang terindikasi kira-kira apa itu kita rumuskan kemudian trend trend ide kira-kira apa ide kita solusi kita bisa saja ini permasalahan terindikasi tadi penyakitnya tadi kemudian trend ide itu adalah apa istilahnya obat kita tadi kemudian yang terakhir itu kira-kira implementasinya bagaimana penerapan pengalaman terbaik itu seperti apa ini kita lihat dulu kalau permasalahan terindikasi itu terkait temuan kita jadi yang kami temukan pada waktu itu itu adalah pada saat pembelajaran tatap muka terbatas PT MT shift model model bergantian 50% daring 50% luring upaya pembelajaran sebelumnya Google classroom kelas digital ada yang menggunakan Google classroom kami juga menggunakan pembelajaran digital kemendekbud semakin hari membuat siswa bosan jadi bosan kehilangan motivasi memacu learning loss maaf kami tidak terlalu banyak membahas learning loss kemudian ini diibatkan pembelajaran daring selama ini jadi pembelajaran daring selama ini itu menurut kami itu adalah memberikan menu makanan internasional seperti chicken hamburger hotdog keseringan membuat ini membuat mereka bosan sehingga kehilangan saudara makan hilang motivasi belajar itu kikira kemudian ide yang diberikan ide yang diberikan idealnya kan yang populer waktu itu adalah trend lagi modelnya landed learning pelajaran campuran kombinasi daring dan learning jadi idenya karena kehilangan selera kehilangan selera periasi menu kehilangan motivasi belajar maka yang menu internasional itu dikembalikan lagi ke menu tradisional ramas padang ramas padang ini memang nasi yang dicampur lauk-pauknya dicampur jadi istilahnya yang campuran itu tadi dalam pencampuran blendaring dan learning dalam konstek judul nasi campur ramas padang jadi itu yang dikatakan satu puniknya pembelajaran blendaring dijadikan istilahnya ramas padang kemudian dalam implementasinya itu ramas padang itu adalah yang campurnya adalah media sosial facebook dan WA jadi tidak lagi menggunakan google classroom tidak lagi menggunakan kelas-kelas digital dan lain-lainnya kembali lagi ke media sosial facebook dan WA karena ini familiar sudah dipunyai oleh siswa kemudian kita kombinasikan dengan penggunaan metode think per share istilahnya berbagi dalam pembelajaran itu kemudian untuk evaluasi kita gunakan adalah crossword puzzle TKT kesilang ini barangkali sudah disiapkan ini barangkali bapak ibu guru hebat ini sebagai contoh karena waktu terbatas itu kita tidak bahas terlalu banyak jadi kalau sudah kita dapatkan bagaimana implementasinya itulah yang kita lakukan kaidian dan kita lakukan mencobakan atau kita melakukan penerapan baik bapak ibu guru hebat nusantara kita lihat juga contoh-contoh best practice kalau nantinya bapak ibu kesulitan mengajak konsep bisa saja nanti best practice yang kita lakukan itu adalah berupa strategi atau metode pembelajaran dan tentu saja strategi dan metode pembelajaran inovatif ya makamanya supaya inovatifnya itu sudah sedikit digambarkan sebelumnya dan kalau memang mau lengkapnya memang kita nanti bahas pada saat pendampingan jadi kalau kesulitan mengajarkan konsep kegiatan best practice kita bisa saja strategi bisa saja metode metode pembelajaran inovatif nanti hasilnya adalah meningkatkan pemahaman siswa kalau nanti salah satu contohnya adalah kegiatan masalah kegiatan ektrakuler rendahnya minat peserta atau bagaimana nantinya tentu saja bisa saja pengalaman terbaik yang kita lakukan yang kita buat itu salah satu contohnya adalah pendekatan dinamika dinamika kelompok dan peningkatan motivasi nanti siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrak ekstrak kemudian apa hasil perspektifnya meningkatnya minat secara signifikan ini maksud kami seperti apa jadi kalau memang membuat best practice itu jelas masalahnya kemudian apa kegiatannya kemudian apa hasilnya atau apa nampak minimal yang tiga ini harus nampak harus tergambar baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara sedikit kita contohkan sekarang kita sudah masuk kurkulum merdeka kira-kira seperti apa kemungkinannya mungkin yang sama-sama baru pada kita itu adalah salah satu pembelajaran interakurkuler dan BPM adalah pembelajaran berdiferensiasi kami melihat kami mengambil salah satu RPP dari guru berbagi jadi kami ambil RPP guru berbagi maaf juga lupa nama sumbernya nama bapak guru penulisnya ini sebagai contoh itu pada SMP Negeri 7 Tual pelajarannya PAI kelas 9 Menteri Pokoknya Pengertian Kod Adang Hadar dimana motor day pembelajaran yang digunakan adalah Project Boss Learning pengelamatan tanda jawab diskusi dan penugasan jadi melihat daripada RPP ini atau mungkin nanti ada yang udah modul bagaimana kita membuat karya inovatifnya jadi media pembelajarannya disini ada kertas origami ada karton ada artikel ada gambar ada video pembelajarannya dalam perangkat tersebut dijelaskan diferensiasi konten siswa mengamati gambar video tentang iman kepada kodar dan kodar dan takdir kemudian siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang iman kepada kodar dan takdir dengan memberikan pertanyaan kepada murid dan selanjutnya jadi kita lihat aja ini ada beberapa ini dan seterusnya ini siswa mengamati lingkungan dan lain-lainnya kita singkat aja kita lihat diferensiasi prosesnya siswa mencatat link materi diberikan guru terkait informasi yang diminati untuk digali lebih dalam tentang iman kepada kodar dan kodar dengan link berupa video kemudian siswa mengamati lingkungan sekolah kemudian kita lihat diferensi produknya siswa membuat produk tentang iman dan takwa dan kodar melalui berbagai cara berdasarkan minat siswa siswa yang suka menggambar membuat produk berupa infografis poster lukisan kaligrafi dan clipping kemudian siswa yang suka menyanyi membuat produk berupa rekaman tilawati Al-Quran dan terjemahnya siswa yang suka menulis membuat produk berupa artikel puisi siswa yang suka membaca membuat produk dalam bentuk slide presentasi jadi kami memberikan apa istilahnya berdasarkan perangkat pembelajaran kami ambil dari guru berbagi kita lihat kita lihat ya pikirnya bagaimana solusinya solusinya seperti ini jadi kita gunakan trik dokter sekolah tadi kita identifikasi pasiennya apa pasien tadi kan mata pelajaran kelas dan sekolah mata pelajarannya adalah PAI kelas 9 SMP dan 72 kemudian pokok masalah penyakitnya kita katakanlah rendahnya aktivitas dan hasil belajar kemudian solusi obatnya tadi kan dalam perangkat itu ada model project best learning kita lihat tadi kan produknya itu kan sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa kita lihat sedikit ada yang membuat info poster lukisan kemudian ada membuat menyanyi kemudian juga ada artikel kemudian ada juga majabusi dan lain-lain disinilah kita lihat solusinya ini kan sudah buat nih jadi model project best learning berorientasi pentas kreasi siswa disinilah inovasinya ini model project best learning aja udah biasa itu kita tambahkan inovasinya adalah berorientasi pentas kreasi siswa kalau kita mau menyingkat kan project best learning itu PBL kalau pentas kreasi siswa kita buat PKS bukan partai kesejahteraan PKS ini jadi bisa saja nanti alternatif singkatannya PBL berorientasi PKS ini kan satu yang unik tetapi nantinya akan kita jelaskan dalam latar belakang jadi dalam pengelompokan tadi tiga kolom tadi identifikasi pasiennya mapel kelas sekolah kemudian penyakitnya pokok masalah kemudian solusi dan obatnya kita bisa menyusun alternatif judul yang pertama adalah penerapan model project best learning berorientasi pentas kreasi siswa untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar baik kelas 9 SMP N72i bisa saja nanti kita buat judulnya alternatif judulnya optimalisasi model PBL berorientasi PKS untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar baik kelas 9 SMP N72i jadi memang kalau untuk lomba-lomba memang sedikit unik seperti ini dan sedikit menimbulkan pertanyaan ini seperti apa pertanyaan sehingga minat tim juri membacanya setelah baca oh ini oh ini insya Allah kita sudah bisa masuk nominasi berdasarkan pengalaman kami Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara ya kira bagaimana konversi karya inovatif guru era kul-kul medeka yang kedua untuk penerapan kau keluar barangkali nanti kita temukan jawabannya di produk digital kita ya di produk digital dengan memiliki e-book nanti ada produk-produk digital yang bisa membimbing kita secara mandiri Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara kalau kita lihat tahapan-tahapannya tadi tadi yang kedua kita sudah memilih tema dan judul dan kita juga sudah menyinggung sedikit tentang KTI Best Practice Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara karena kami juga dirampingi oleh Ibu Fitri kita lihat bagaimana terkait KTI Innovel yang telah dihasilkan Buk Fitri demikian saja mohon maaf terlebih kurang kami kembalikan melalui Mas Adid kami persilahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Bapak Rian atas pemamparan materinya yang pertama ini dari kedua mohon maaf menghemat waktu langsung saja ke Bapak Ibu Fitri apakah sudah jadir Ibu sudah ya sudah mas ya mohon Ibu bisa menyampaikan materinya waktu adalah silahkan Terima kasih banyak Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara Salam kenal dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati tim hebat Guru Juara dan Bapak Doktor Feria MPDT yang teristimewa Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang telah bergabung pada sore ini dengan semangat yang tinggi dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Doktor Feria MPDT yang sudah membawa dan mengajak saya bergabung sebagai pemateri di hari kedua pada kegiatan 32 JP Desain Implementasi Karya Tulis Inovatif dan Kurikulum Merdeka untuk Lomba dan Nek Pangkat saya ucapkan puja dan puji syukur Kadirah Allah SWT karena limpa rahmat dan Taufik dan Taufiknya pada sore ini kita dapat bertemu secara online virtual meeting pada hari kedua ini yaitu pada kegiatan 32 JP Desain dan Implementasi Karya Tulis Inovatif dalam Kurikulum dan Kurikulum Merdeka untuk Lomba dan Nek Pangkat dalam keadaan saya wafiat amin 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 dan salat beringan salam kita anggukan kepada jenjungan Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam semoga kita dapat mendapatkan sahabatnya di yamul akhir perkenalkan saya Fitri Gusti Ayu guru dari Semika Tiga Padang Provinsi Sumatera Barat saya izin saya screen dulu apakah sudah tampil mas sedang proses iya ibu pasti proses sudah kelihatan oke Bapak Ibu guru hebat disini saya mau menampilkan backspektif saya dengan judul pengembangan media interaktif articulate storyline untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran administrasi server tas 12 di CMK Negeri Tiga Padang Bapak Ibu guru hebat Nusantara sebelum kita masuk pada materi ada beberapa sebab dari kelemahan dan kekurangan yang saya lihat pada pemakaian media pembelajaran yang bersifat penyampaian informasi seperti media presentation yang sederhana jadi inilah yang menjadi latar belakang saya untuk membuat inovasi media pembelajaran interaktif dengan harapan dapat dinyasaikan apa-apa yang menjadi permasalahan di pembelajaran administrasi server kas 12 TKJ dari pelaksanaan sehari-hari dihasilkan observasi terkait dengan aktivitas belajar peserta didik di mana di situ didapat ada 50% yang fokus perhatian 40% yang terlibat diskusi dan tanya jawab dengan ketuntasan belajar yang secara klaksikal baru mencapai 60% dari permasalahan yang ditemukan disini dilihat adanya kurangnya keseriusan peserta didik dalam belajar kemudian kurangnya perhatian peserta didik terhadap mata pelajaran administrasi server dan peserta didik yang masih ragu dan malu dalam menyebutkan pendapat dan masih rendahnya nilai pencapan peserta didik terhadap hasil belajar yang diharapkan salah satu upaya yang salah satu upaya adalah mengembangkan media interaktif artikuler storyline dalam pembelajaran karena media interaktif storyline membekali peserta didik untuk menyebutkan legasan atau konsep dari materi yang dipelajari disini ada rumusan masalahnya dari latar belakang masalah di atas maka rumusan makalah ini adalah bagaimana langkah-langkah pengembangan media interaktif artikuler storyline dalam pembelajaran administrasi server kelas 12 di semiketiga padang kemudian apakah terjadi peningkatan aktivitas belajar administrasi server kelas 12 di semiketiga padang menggunakan media interaktif artikuler storyline dari permasalahan yang dibahas maka penulisan makalah ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah mengembangkan media artikuler storyline dalam pembelajaran administrasi server kelas 12 di semiketiga negeri padang dan untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar administrasi server kelas 12 di semiketiga padang menggunakan media artikuler storyline dalam penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang pertama adalah memberikan inovasi dalam dunia pendidikan khususnya dalam media pembuatan pembelajaran kemudian guru juga dapat menggunakan media artikuler storyline sebagai salah satu media ajar yang bisa digunakan dimana saja dan kapan saja serta dapat memfasilitasi kemampuan berkritis dan kreatif beserta didik sesuai tujuan strategi pembelajaran dan untuk sekolah dapat menjadikan media interaktif artikuler storyline ini dalam pembelian sebagai alternatif media pembelajaran dan kegiatan pembelajaran sehingga dapat diperoleh kualitas pendidikan yang lebih baik bagi penulis sendiri dapat dijadikan sebagai media pembelajaran di luar proses belajar tetap muka di kelas seperti belajar melalui smartphone dengan mengirimkan link materi yang diperjadi secara online berdasarkan landasan teori di sini ada media interaktif artikuler storyline pembelajaran aktivitas belajar dan administrasi server dimana artikuler storyline ini merupakan salah satu multimedia authoring tool yang digunakan untuk membuat aplikasi multimedia interaktif dengan konten berupa teks gambar grafik suara video bahkan animasi dan simulasi hasil publikasi artikul storyline ini berupa media berbasis web atau aplikasi berupa file Excel yang dapat dijalankan pada berbagai perangkat seperti laptop tabel dan smartphone untuk pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dan peserta didik interaksi secara langsung sebagaimana kegiatan tatapungka ataupun tidak langsung melalui berbagai media pembelajaran untuk aktivitas belajar menyatakan bahwa aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran aktivitas belajar dapat terwujud apabila peserta didik terlibat belajar secara aktif administrasi server adalah mata pelajaran yang dipelajari di tingkat 12 dengan mata dipokok pembelajaran konfigurasi di ACP server klien tercakup dalam KD32 yang diajarkan pada semester ganjil dengan menggunakan media interaktif artikulat storyline disini hasil penerapannya yaitu pelaksanannya pada semester ganjil tahun pelajaran 2021 22 bulan September dan Oktober 2021 pada kelas 12 TKJ1 Semika Niri Padang dengan instrumennya soal tes dan angket inovasi yang diterapkan dengan menggunakan media interaktif artikulat storyline pada hasil penerapan di ada rekap kenaikan aktivitas belajar pesat didik pembelajaran yang sebelumnya menggunakan media yang belum menggunakan media interaktif artikulat storyline pada pembelajaran pertama dan pembelajaran keduanya sudah menggunakan media interaktif artikulat storyline pada pembelajaran pertama itu aktivitas pesat didik dalam pembelajaran pertama yang memperhatikan guru menyampaikan materi hanya 63% kemudian pesat didik yang aktivitas yang aktivitas pesat didik yang terlibat tanya jawab diskusi pada pembelajaran pertama 38% kemudian aktivitas pesat didik yang merasa senang dan tertarik dengan media mental pada pembelajaran pertama yang belum menggunakan media artikulat storyline ini baru 75% kemudian aktivitas pesat didik yang mengerjakan tugas yang diberikan rating activities 35% dan aktivitas pesat didik jumlah yang merumuskan kesimpulan 30% jika dibandingkan dengan pembelajaran kedua yang telah menggunakan media interaktif artikulat storyline ada perbedaan dari 63% menjadi 90% untuk aktivitas tetadidik yang menyampaikan materi yang memperhatikan guru menyampaikan materi kemudian yang aktivitas tetadidik terlibat tanya jawab diskusi pada pembelajaran pertama hanya 38 setelah menggunakan media interaktif artikulat storyline meningkat menjadi 85% berikutnya aktivitas persatadidik yang merasa senang dan tertarik dengan media yang belum menggunakan artikulat storyline itu 75% tapi setelah menggunakan media interaktif artikulat storyline itu menjadi 100% kemudian aktivitas persatadidik mengerjakan tugas yang diberikan sebelumnya hanya 35% dan ada peningkatan menjadi 85% setelah menggunakan media artikulat storyline kemudian jumlah prestabilitas yang berumuskan kesimpulan pada pembelian pertama itu 30% meningkat jadi 73% pada pemberjalanan kedua jadi rata-rata siswa aktif pada pembelian pertama itu hanya 48% meningkat menjadi 87% di data-data yang berdasarkan tabel pada aktivitas besar didik pada pembelian pertama dan pembelajaran kedua pada grafik meningkatan aktivitas belajar dapat kita lihat untuk yang memperhatikan guru pada pembelajaran pertama itu hanya 63% ini naik di 90% dan jika di terlibat yang tanya jawab tadi yang terlibat 38% dari pelajar pertama meningkat menjadi 85% pada belajar yang kedua yang sudah menggunakan media interaktif artikulat storyline yang merasa senang sebelum menggunakan media interaktif artikulat storyline itu 75% setelah menggunakan media interaktif artikulat storyline itu menjadi 100% peserta didik yang mengerjakan tugas yang diberikan pada belajar pertama itu 35% meningkat menjadi 80% setelah menggunakan media pembelajaran media interaktif artikulat storyline peserta didik yang merumuskan kesimpulan 30% meningkat menjadi 73% dan rata-rata siswa aktif pada pembelajaran pertama itu hanya 48% meningkat menjadi 87% ini adalah grafik peningkatan aktivitas belajar jadi peningkatan aktivitas belajar itu terjadinya peningkatan aktivitas belajar terjadi dengan menggunakan media interaktif artikulat storyline dimana pembelajar ini memiliki banyak keunggulan dan membuat peserta didik dapat menyalurkan kreatifitas di sini dapat disimpulkan kesimpulan yang didapatkan pembelajaran menggunakan media artikulat storyline dapat dalam pembelajaran memfasilitasi peserta didik untuk belajar dimanapun dan kapanpun karena selain di kelas juga bisa diluar tatap muka di kelas dengan menggunakan smartphone strategi pembelajaran berbasis mutil media dengan menggunakan media interaktif artikulat storyline dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik sarannya media interaktif artikulat storyline dapat digunakan di sekolah melalui pembelajaran tatap muka ataupun melalui smartphone secara online pada mata pelajaran lainnya kemudian biarkan adanya pelatihan dari tiap sekolah untuk guru-guru dalam menambah wawasan guru dengan menggunakan media pembelajaran seperti artikulat storyline notebook maker badboard animation dan lain-lainnya ini adalah contoh tampilan tampilan awal media interaktif artikulat storyline yang ini menggunakan laptop dan ini juga menggunakan smartphone jika diizinkan jika diizinkan bisa saya screen untuk media interaktif artikulat storyline dan lainnya boleh mohon 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Jadi, Kemudian nanti terkait judulnya bisa kita berdiskusi, kita buatkanlah judulnya. Nanti bagaimana proses membuat KTI Nobelnya, itulah yang kita ikuti pada pelatihan-pelatihan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan Pak Lodi. Mungkin nantinya kita bisa, kalau sudah terbentuk grup kita, nanti kita diskusikan idenya Pak Lodi seperti apa. Nanti kita bantu pendampingannya sampai mewujudkan KTI Nobelnya. Terima kasih, Pak. Oke, Mas. Adit. Ya, Ibu. Ya, sudah terlihat untuk, tapi tetap masih loading. Iya, mungkin sambil disambi aja, Ibu ya, biar yang tidak enak untuk pertanyaannya. Baik, Pak Lodi sudah cukup ya, Pak Lodi untuk tanggapannya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Lodi dan juga jawaban dari Pak Pak Lodi. Nah, mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Darumah Wadiduduk yang on camp. Gimana, Ibu Darumah Wadiduduk? Di-unmute dulu, Ibu? Belum di-unmute? Voicenya belum di-klik. Ya, 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 sudah. Sudah keras sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik. Makalah best. Yang saya mau tanyakan, Pak, di sini adalah Makalah best price test ini hampir sama dengan PTK. Hampir sama dengan PTK. Ada tempat, ada masalahnya, ada alternatif. Yang saya mau tanyakan, Pak, di sini adalah Di mana letak bedahnya antara makalah best price ini dengan PTK? Ya, Pak. Baik, terima kasih, Ibu Darumah Mati. Mungkin bagaimana? Ini ditanyakan kepada Bapak Pariel, ya? Ya, Bapak Pariel. Di mana letak bedahnya antara makalah best price ini dengan PTK? Karena langkah-langkah yang dilakukan hampir sama. Ya, Pak. Ya, monggok, Pak Pariel bisa dijawab. Oke, terima kasih. Kamu jawab, ya, Mas Hadid. Pertanyaan yang sangat menarik dari Ibu Darumahati Kadir. Dari mana tadi, Ibu? Dari Polman, Sulawesi Barat, Manduah. Wah, jauh sekali nih dari Sumatera Barat. Baik, Ibu Darumati Kadir. Memang kita semua memang perlu memahami apa perbedaannya. Kalau dalam konteks karya tulis ilmiah, makalah best practice. Kalau makalah best practice itu kita lihat dalam konteknya, makalah kalau banyak para ahli mengatakan bahwa best practice itu bukanlah penelitian. dalam penelitian. Kalau tadi PTK itu adalah penelitian tindakan kelas. Kalau salah satu ciri khas dari penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian bersiklus. Bersiklus nanti, masing-masing siklus itu, kalau kita melakukan penelitian, ada dulu kita merencanakannya. Nah, kemudian istilahnya nanti kemudian kita melaksanakannya. Nah, kemudian kita merefleksinya. Mungkin ada apa istilahnya dulu, diskus-siklus seperti itulah yang kita lakukan tahap satu atau tahap dua. Kalau untuk kita makalah itu tidak ada siklus bertahap. Kalau misalnya makalah biasa, itu boleh saja kita melakukan pengambilan data, pengambilan data, tapi katanya itu sebagian ahli tibu itu bukan penelitian. Data awal, data akhir. Seperti ibu perhitung terakhir, ya. Pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua. Nah, itu boleh. Tapi kalau pada PTK itu adalah siklus satu, siklus dua. Nah, kemudian dalam konteks fisik, dalam konteks fisik, maksudnya kalau sudah selesai, makalah dan makalah biasa atau dengan makalah best practice, makalah bidang pembelajaran, best practice, pengalaman terbaik itu cuma terdiri atas empat bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua latar belakang, bab ketiga itu pembahasan, seperti kita lihat yang sudah ditampilkan Bu Petri tadi. Kalau yang keempatnya itu adalah kesimpulan. Nah, tetapi kalau yang di apa? Di PTK, bab pertama itu peneluhan, kedua juga kajian teori, yang ketiga metodologi. Nah, itu ada perbedaannya, perbedaan yang menyeluruh. Metodologi, ya. Metodologi adalah cara bagaimana melakukan penelitiannya. Mungkin mulai dari apanya nanti, dari di mana tempatnya, kemudian bagaimana proses-proses penelitiannya. Nah, ini Bapak-Ibu, atau perusahaan Ibu Darmawati, nanti pada bimbingan kita, ini akan kita jelaskan secara khusus dan mendetail. Mari kabung ya, Bu Darmawati. Iya, usah. Makin menambah wawasan kita ya. Ya, misalkan ya. Demikian deh, Mbak Ajik. Kita lihat nih tampilan Bu Petri udah oke kayaknya. Baik, terima kasih dari Bapak Ferial. Mungkin dari Ibu Darmawati, sudah cukup Ibu? Iya, makasih banyak. Baik, terima kasih kembali Ibu. Ini sudah terlihat untuk dari Ibu Fitri, ya. Ibu Fitri, ya. Bagaimana Ibu? Mau didegokan apa? Bagaimana? Belum di-unmit, Ibu? Udah, Mas? Udah, udah terlihat. Ini tampilan dari media interaktif Articulate Storyline, Bapak Ibu Berwebat Nusantara. Jadi tampilan pertamanya adalah selamat datang. Jadi kita bisa membuat nama kita sendiri. Kemudian asal sekolah. ST ahora yabung su Month-Neem. Tau? Tau? Tau, tau? Tau. 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 Tau, tau. Tau. Mas, sepertinya jaringan ya Mas Iya, sepertinya Ibu Lanjut aja deh pertanyaannya Ya mungkin next mungkin ya Ibu ya Itu kan linknya udah saya sering Dicoba masing-masing gitu Ibu ya Iya, terima kasih Ibu Fitri Mungkin selanjutnya sudah memasuki termennya kedua ya Bapak dan Ibu Gure Basangara semua Karena sekarang juga pukul 17.42 WIB Jadi biar nanti lebih maksimal dalam paksanaan selat maka juga Untuk yang melakukan ibadah Dan untuk selanjutnya mungkin saya persilakan Di pertanyaan terakhir ya Mewakili dari Bapak dan Ibu Gure Basangara semua Mungkin saya persilakan kepada Bapak Andi Budi Arsono Mombok Bapak Apakah bisa untuk Siap, siap, siap Ya, siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Mas Hadid? Suara saya terdengar? Sudah aman sekali Bapak Baik, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada moderator Atas waktu yang diberikan kepada saya Yang dari kemarin sebenarnya Saya ingin mencoba mengkomunikasikan beberapa ide Bapak Ibu yang saya hormati Saya tadi menyimak beberapa rangka materi Sekalipun tidak utuh Karena saya baru saja pulang dari salat maghrib di masjid Namun demikian ada beberapa yang menjadi catatan kaki Khususnya kepada beliau Pemerintah di kita yang pertama Yang hebat Namun sebelum saya tanyakan Bertanya Mungkin dari pengalaman mengajar kami Juga biasanya melahirkan beberapa bentuk karya tulis Baik karya sastra, penelitian, atau berpraktis Hanya saja karena kami koper Atau kurang pergaulan Sehingga mungkin ide-ide cemertan kami Belum sempat terkirim ke forum ini Karena saya baru saja Kali ini mengikuti forum ini Jadi Bapak Ibu sekalian Maksudnya kepada pemerintah yang terhormat Ada beberapa hal yang saya ingin coba Komunikasikan dengan luka sempatan ini Dalam persoalan tulis-menulis Yang pertama Yang sering kita Putar balik Sering kita Sering kita Salah Salah Penempatannya adalah Adanya Judul Tema Amanat Dan topik Sebenarnya ini yang saya ingin tanyakan kepada Beliau Pemerintah pertama tadi Yang mana sebenarnya dulu kita harus Jadikan sebagai Acuan dasar Apakah dalam penulisan itu Kita dulu harus menentukan topiknya Kemudian dari topik itu Kita lahirkan sebuah tema Dan dari tema itu Kita lahirkan sebuah judul Atau sebaliknya Karena di beberapa Saresehan Simposium dan loka karya yang biasa kami ikuti Terkadang kami mendapatkan beberapa undangan Terkecuali di forum yang terhormat ini Saya baru saja bergabung Baru 2 hari kemarin ini Saya belum pernah mendapatkan undangan Dan sejenisnya Ada yang memberikan kami undangan Dicantumkan dulu timanya Kemudian kami selaku penulis Baru merumuskan judul Terkadang ada juga Yang mengirim Eh judulnya dulu Jadi yang saya ingin komunikasikan Kepada Bapak Malau kesempatan ini Sebenarnya Yang harus kita ramu dulu Sebelum kita memulai menulis Apakah Menentukan topik dulu Atau Tema dulu Atau judul dulu Itu yang pertama Yang kedua Dalam beberapa referensi yang Sering kami baca berkaitan dengan penulisan Mohon maaf Ini sekedar mencoba Mengomunikasikan Apa yang kami pernah lakukan Dan kami dapat Misalnya di buku Dalam penulisan sebuah judul itu Kita ditekankan Untuk menghindari Penulisan kata-kata Jodul singkatan Dan tadi Kalau tidak salah Saya sempat Menarik dari Penjelasan Bapak Bahwa salah satu Kunci dalam menulis judul Untuk lebih menarik Lebih memantik Supaya bisa memberikan Empati kepada pembaca Diharapkan ada Penulisan singkatan Mungkin barangkali Bisa diberikan pencerahan ulang Beda kalau akronim Kalau akronim itu kan Beda singkatan Akronim itu Sifatnya terbaca Kalau singkatan Itu Tidak Anggaplah misalnya Kalau akronim ABRI Kalau singkatan AN Itu pun dalam Penulisan tata bahasa baku Yang kami biasa Bolak-balik Di PUD Penulisan umum ejan bahasa Indonesia Dalam penulisan judul itu Kami sangat dihindari Untuk Menggunakan kata singkatan Jadi ini barangkali Saya ingin Butuh pencerahan ulang Kepada beliau Tentang Bagaimana filosofinya ini Sehingga di judul itu Kita Dianjurkan Untuk Menggunakan singkatan Selanjutnya Yang terakhir Dengan kelas Dengan melakukan Dua siklus Atau tiga siklus Kita Meremuskan Sebuah Narasi Refleksi Di siklus pertama Dimana Letak perbedaannya Dengan narasi Di siklus kedua Barangkali Bapak bisa memberikan Kata-kata kuncinya Yang menjadi Pedoman bagi kami Sehingga dapat menjadi Pencerahan bagi saya Sebenarnya Banyak hal yang saya ingin Tanyakan Tapi Mungkin waktu Dan saya juga ingin Mendapatkan gambaran-gambaran Dan cemerlang Dari Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu Pemateri Saya kira Untuk sementara Demikian yang saya tanyakan Memah patah segala kekurangan Saya akhiri dengan Bilai Pisa Bilak Pasti Kuliharat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mungkin ada tiga pertanyaan ya Bapak Fahri Mungkin Untuk menghemat waktu Bapak Fahri Mungkin untuk pertanyaan pertama Bapak Fahri Lama Bapak Fahri Lama Itu Ibu Fitri Kalau memang nanti Pertanyaan ketiga Bisa dijelaskan oleh Bapak Fahri Lama mungkin Bapak Fahri Moga Untuk pertanyaan pertama Dipersilakan kepada Bapak Fahri Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Andi Terima kasih Atas pertanyaan ini Memang Apa yang disampaikan oleh Pak Andi Budiasono Itu adalah Sesuatu yang benar adanya Itulah idealnya Kalau berdasarkan Kajian-kajian Istilahnya secara Agap indisi Nah jadi Kami yang kami Sampaikan Ini berdasarkan Pengalaman Kelangan Secara Praktisi Kalau untuk Kontek Lomba-lomba Itu biasanya kan Sudah ada Diusung tema Jadi tema itu Kalau untuk Kutbilemba itu Tema ini sudah ada Nah dengan tema yang ada Itu biasanya Mengikut Trend-trend Pada yang terakhir Seperti yang Yang terakhir itu Temanya tentang Lost learning Lost learning Nah jadi kalau ada tema Seperti ini Kalau dalam Secara Praktisi Kalau kita itu Dari ada tema Baru kita Buat judul Nah jadi kalau kami Istilahnya Yang memudahkan kita Yang menjadar Hana kita Secara praktisi Kita yang guru Itu Kita ibaratkan saja Kita adalah Dokter sekolah Kalau dokter itu kan Ada penyakit Seperti yang kita Istilahnya Mengobati penyakit Tapi penyakit Tentu saja Kita harus mengetahui dulu Identifikasi pasien kita Nah kalau sudah ada penyakitnya Nanti kita kira Obatnya seperti apa Jadi sederhana saja Kita buat tiga kolam Yang pertama adalah Identifikasi pasien Itu Identifikasi mata pelajaran kita Dan sekolah kita Kemudian Penyakit itu Permasalahan yang kita Akan kita bahas Kemudian Pengobatan solusinya Sebab terkait judul Terkait judul Memang itu memang Harus mencerminkan isi Mencerminkan isi Ada masalahnya Kemudian ada Istilahnya Apa Istilahnya Ada istilahnya Solusinya Dan jelas gimana Nah jadi Istilahnya memang Kalau kita lihat Seperti ini Dalam konteks itu Memang kita arahkan dulu Temanya Sudah tema Baru kita Buat judulnya Atau bisa saja Nanti kalau kita Kaitkan ke topik Tema dengan topik Itu bisa sejajar Sisa sejajar Nah jadi Kalau dalam artinya Seperti ini Nantinya Dalam praktisi Itu adalah Istilahnya yang mana Kita familiar Itulah yang saya praktisi Itu kadang-kadang Tahapan-tahapan itu Apalagi Apa Misalnya di lapangan itu Tidak bisa Sesuai dengan Apa Secara teoritis Sebenarnya ini Tetapi ada kadang-kadang Yang familiar Seperti itu Ada yang familiar dulu Sudah ada Sudah ada Topik Sudah ada tema Dengan ada topik Tema itu Carikanlah judul Untuk mendapatkan judul Itu tentu saja Ada masalahnya dulu Kemudian ada Solusinya Dan sudah kita ketahui Tadi adalah Identifikasinya Nah memang benar sekali Seperti yang Bapak Sampaikan tadi Kemudian terkait Apa tadi Tidak ada singkatan-singkatan Itu benar sekali Kalau kita tadi Nanti sudah menulis Dalam konteks KTI Untuk kenaikan pangkat Itu Kalau memang kita Mau membuat singkatan Itu harus ada Istilahnya singkatan Itu dalam kurung Nah tapi Dalam konteks Lomba-lomba Berdasarkan pengalaman kami Memang Dari 2008 Kemudian 2009 Sampai 2015 Terakhir 2018 Dengan menggunakan Akronim-akronim saja Itu alhamdulillah Sekedar nominasi Terpanggil Nah jadi Karena apa Karena memang Apa istilahnya Bagi tim juri Itulah yang dia Apa Menimbulkan sesuatu Keingintahuan Bagi mereka itu adalah Sesuatu yang unik Nah tapi seperti Konteks akamodisi Itu tidak dibenarkan Nah jadi kalau nanti Kalau memang Mau membuatkan Apa istilahnya lagi Mau dijadikan Untuk kenaikan pangkat Kita harus Memodifikasi Nah Kemudian juga Kita lihat Seperti ini Kalau kita Menimbulkan Artinya Bagaimana idealnya Memang Berdasarkan tadi Dari apa Mungkin dari Rujukan-rujukan Para-para ahli Mungkin Bapak Spuyono Dan lain-lainnya itu Kita ikuti Seperti itu Jadi dalam Konstek Lomba-lomba Itu diperbolehkan Malah itulah Yang istilahnya Yang bisa Membawa kita Untuk Minimal itu Nominasi Nominasi itu Kalau kami dengan Bu Fitri itu Sudah gratis Itu pergi ke Bogor Jalan-jalannya Dibayai oleh negara Nah kemudian Terkait tentang apa Terkait tentang PTK Kemudian Refleksi Itu memang terkait Juga dengan Judul kita Kan kalau PTK itu kan Ada masalahnya Masalah kemudian Ada tindakan kita Masalah dan Ada tindakan kita Ini memang Tidak bisa kita sendiri Kita harus Punya Kolaborator Kolaborator itu Adalah rekan Yang melihat kita Atau menampingi kita Sewaktu Melaksamakan Penelitian Nah ini memang Guru yang senior Yang memahami Kontek Penelitian Tidakkan kelas Kami contohkan Seperti ini Kita kan Membuat model Pembelajaran Katakanlah Model Pembelajaran Kooperatif Membentuk Kelompok Mungkin kalau Guru-guru awam Membentuk Kelompok itu Dia Dia buat saja Dia bagi saja Berdasarkan Afjat Mungkin mereka itu Belum paham Bahwa sebenarnya Ideal itu adalah Pembelajaran Berkelompok Kan dibagi Heterogen Sehingga Sehingga pada Siklus pertama Dia ubah Buat saja Berkelompok Katakan Lima orang Sekelompok Sehingga Nanti Katakan Model Pembelajaran Tidak optimal Barangkali Mengusahakan Katakanlah Aktifitas Tidak optimal Karena dalam PTK Kita kan Punya Indikator Keberhasilan Katakan Indikator Keberhasilannya Itu Persentase Isulahnya Ketuntasan Klasikalnya Itu kan Katakan 75% Misalnya Kita yang Menentukan Anak-anaknya Pada siklus Satu Itu Masih 50% Kemudian Dalam Kontek Penelitian Tindakan Kelas Maaf Ini Kami Sampaikan Dalam Buku PKB Kita Itu Minimal Dua siklus Ini Minimal Dua siklus Jadi Artinya Apa Artinya Memang Satu Siklus Itu Tidak Memiliki Persyaratan Secara Panduan Buku PKB Karena Sudah Berhasil Jadi Ketuntasan Belajarnya Kan Itu Tidak Siklus Satu Mesal Sudah Selesai Misalnya Ada Dalam Indikator Keberhasilan Ketat 75% Tau 75% Sudah Selesai Itu Dalam Kontek Penelitian Tindakan Kelas Berhasilkan Sesuai Mungkin Kalau Dalam Kontek Penelitian Ilmiah Itu Bisa Bisa Saja Kemudian Kita Kaitkan Kita Kaitkan Tadi Refleksi Refleksi Jadi Tadi Sudah Dikatakan Kita Sudah Membentuk Kelompok Ini Baru 50% Tingkat Aktivitas Disinilah Peran Kolaborator Nanti Kolaborator Melihat Bapak Bentuk Kelompoknya Seperti Apa Udah Hetero Genda Misalnya Ketemu Ini Belum Ini Saya Saya Cuma Baru Berdasarkan Afjar Jadi Nanti Refleksinya Perubahan Pada Siklus Dua Itu Adalah Membentuk Kelompok Yang Heterogen Kalau Seandainya Nanti Kita Sudah Melakukan Heterogen Katakanlah Sudah Kemudian Kita Lihat Juga Belum Optimal Aktivitas Kita singkat Jadi Mungkin Refleksi Kita Sesuatu Refleksi Kita Sesuai Mungkin Dalam Kalau Dia Masih Lima Orang Satu Kelompok Tidak Beberapa Orang Yang Aktif Inilah Penelitian Tindakan Kelas Ini Memang Nyata Jatanya Refleksi Diri Kita Merefleksi Memang Itulah Pengalaman Kita Saat Kita Mengajar Nah Ini Berang Kolaborator Tadi Melihat Wah Kami Lihat Nih Pak Dalam Guru Bapak Itu Tidak Beberapa Orang Yang Aktif Yang Bapak Bagi Lima Orang Cuma Dua Orang Aktif Jadi Pada Siklus Tau Dua Orang Dalam Satu Kolom Mungkin Misalnya Kita Membuat Media Pembelajaran Katakanlah Media Bupetri Tadi Belum Menunjukkan Sesu Aktif Mungkin Apa Ini Media Bupetri Ini Belum Ada Interaksinya Belum Ada Pertanyaan Antara Itu Bisa Saja Seperti Itu Jadi Memang Bapak Ibu Khusususnya Tadi Bapak Andi Jadi Untuk Refleksinya Ini Memang Tidak Bisa Secara Teoretis Dilihat Memang Rekan Kolaborator Kita Mengamati Langsung Jadi Sebenarnya Kalau Kita Sekarang Teknologi Canggih Kita Rekan Video Kita Juga Bisa Dalam Konteks Ketika Kolaborator Itu Suatu Keharusan Dan Suatu Keharusan Itu Memang Guru Senior Tidak Harus Sama Jurusannya Tetapi Memahami Kontek Apakah Nanti Kita Menerapkan Model Pembelajaran Dia Memahami Sintag Model Pembelajaran Kalau Nanti Terkait Penggunaan Media Mereka Memahami Media Kalau Nanti Sekat Media Bisa Buk Buk Fitri Diundang Mungkin Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Kemudian Untuk Nanti Silahkan Bergabung Kalau Sudah Bergabung Dengan Grup Kita Akan Saling Berkembang Bapak Kami Juga Ada Menulis Buku PTK Aptik Alah Praktisi Pelatihan Pelatihan Sudah Mencapai Seribuan Lebih Nanti Mungkin Bapak Ibu Guru Yang Lain Nanti Ada Ada Pelatihan Pelatihannya Insyaallah Itu Akan Memudahkan Kita Semua Kami Silahkan Ibu Petri Berbagi Berselamat Untuk Pak Budi Pak Andi Silahkan Bu Petri Sepertinya Sama Dengan Yang Sudah Disampaikan Pak Sudah Memakili Ya Karena Mungkin Waktunya Hampir Habis Sudah Mulai Pak Andi Jawaban Dari Bapak Faryal Dan Juga Bapak Sudah Cukup Baik Saya kira Sudah Cukup Mungkin Untuk Mersingkat Waktu Saja Oke Baik Bapak Dan Ibu Guru Bapak Nusantara Semua Karena Mungkin Terbatasnya Waktu Sehingga Sesi Diskusi Pada Sore Menuju Malam Hari Ini Kita Cukupkan Dahulu Untuk Yang Nanti Ingin Bertanya Silahkan Menghubungi Bapak Faryal Atau Mungkin Ibu Putri Dengan Langsung Menghubungi Beliau Melalui WA WA WhatsApp Beliau Atau Mungkin Di email Beliau Dan Juga Jika Memang Nanti Ada Tendara Silahkan Menghubungi Admin Dari Guru Juara Dan Izin Kepada Mungkin Kemarin Sudah Ada Closing Statement Dari Bapak Faryal Mungkin Diwakili Bapak Oleh Bukutri Sekarang Baik Untuk Closing Statement Dari Bukutri Saya Persilahkan Kepada Ibu Untuk Menyampaikan Closing Statement Atau Mungkin Tanggapan Pada Hari Pesan Terima kasih Mas Jadi Untuk Perspektif Ini Saya Sampaikan Adanya Ide-ide Yang Dalam Pembelajaran Itu Mesti Kita Upayakan Dengan Melihat Apa Pembelajaran Dengan Pesta Didik Jadi Contohnya Dengan Menggunakan Media Interaktif Articulate Storyline Mungkin Bapak Guru Hebat Mungkin Bisa Juga Menggunakan Dengan Media Pembelajaran Yang Lain Atau Dengan Metode Yang Lain Demikian Mas Baik Terima kasih Kepada Ibu Putri Atas Causing Segment Mungkin Oke Dan Tak Terasa Juga Untuk Post Test Silahkan Untuk Lakukan Presensi Bapak Dan Bapak Dibu Mas Santara Sudah Disiakan Oleh Admin Dan Poster Yang Dishare Di Grup Telegram Masing Masing Dan Sebelum Saya Tutup Juga Terima Kasih Pada Bapak Feria Dan Ibu Fitri Atas Waktu Yang Diberikan Dan Telah Memahkan Ilmunya Sangat Luar Biasa Pada Surah Hari Ini Terima Kasih Juga Kepada Bapak Dan Dibu Dibu Bersantara Sudah Bergabung Di Kepiatan Pada Surah Hari Ini Semoga Apa yang Disampaikan Bapak Feryal Bisa Saling Bermanfaat Bisa Di Implementasikan Dan Nanti Kita Semua Bukan Hanya Bertemu Secara Online Tapi Bisa Bertemu Secara Offline Nantinya Karena Biar Enak Untuk Memburu Sekali Lagi Terima Terima Kasih Pada Umar Dari Dan Kesempatan Teribat Wartli Blue Juara Keep Healthy Stay Productive Nanti Karena Kejahatan Selanjutnya Di Kesempatan Hari Mungkin Saya izin Share Terkait Dengan Yang Terakhir Yaitu Di Promo Bundling Karena Kesempatan Terakhir Jadi Jangan Sampai Disiasiakan Karena Kesempatan Sudah Datang Dua Kali Karena Tadi Sudah Dipromokan Oleh Bapak Verial Ini Bundling Dikat Dan Produk Digital Periode 17-24 September Tahun 2022 Tapi Untuk Promo Ini Ternyata Ada info Bahwa Terakhir Adalah Hari Ini Jadi Untuk Bapak Dan Ibu Dibu Ibu Santara Segera Ketika Mendapatkan Promo Ini Segera Mendaftar Di Pendaftaran Dikat Di Bit.ly Slash Bundling Ebook KTI Gitu Jadi Segera Malam Ini Terakhir Dengan Menghubungi Kalau Memang Nanti Sulit Ketika Mendaftar Diling Ini Silahkan Menghubungi Dari Admin Guru Juara Yaitu Mas Bayu Di 0857 959 0559 Dan Manfaat Atau Mungkin Fasilitas Didapatkan Sangat Luar Biasa Sekali Bisa Discreenshoot Oleh Bapak Dan Dibu Proposal Ebook Sampai Dengan Contoh KTI Dan Juntoh PTK PTS Sangat Lengkap Sekali Sebenarnya Di Alam Dibu Oke Untuk Karena Sudah Jangan Selam Saya Mempunyai Kus Untuk Bapak Dan Bapak Hiduplah Seolah Kamu Matang Mati Besok Belajarlah Seolah Anda Hidup Selamanya Saya Aditya San Udah Selaku Moderator Pada Hari ini Mohon maaf Tidak Ada salah Kata Alibat Apapun Mungkin Perbuatan Selama Ref Hari ini Pak Pelikan Bukan Penyegara Guru Juara Pamit Guru Diri Dan Saya Akhiri Tetap Semangat Jaga Kesehatan Di Jember Lihat Jember Jember Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat Sore Buk Bapak 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 Selamat Terima kasih 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 selamat menikmati